Solusi dalam mengatasi konflik pengadaan perangkat desa bisa diambil setelah melakukan riset dan menghasilkan strategi yang tepat. Bisa diambil kesimpulan bahwa ini adalah konflik antar pribadi yang berkembang menjadi konflik antar kelompok. Solusi yang bisa diterapkan antara lain, solusi dalam mengatasi konflik antar kelompok dalam proses pengadaan perangkat desa. Yang pertama adalah solusi pendekatan birokratis, contohnya dengan memberikan jabatan kepada salah satu pihak yang berseteru tadi, contohnya memberikan jabatan strategis di posisi kepala unit BUMDES. Yang kedua, menaikkan tunjangan BPD jika yang bersangkutan berstatus sebagai anggota BPD atau lembaga desa lain yang bisa dinaikkan tunjangannya. Yang ketiga, jika yang bersangkutan memang mempunyai kapabilitas, bisa ditempatkan sebagai staf ahli desa. Dengan catatan, masih ada kekosongan perangkat desa, sebab gajinya akan diambil dari posisi perangkat desa yang masih kosong. Setelah ada solusi yang bisa diambil, ini ada solusi yang sebenarnya tidak bisa diambil, namun banyak diambil oleh para kepala desa yang mengalami masalah serupa. Yang pertama, yaitu strategi kalah menang. Strategi ini tidak bisa diambil dan tidak bisa diterapkan, karena melegitimasi bahwa pihak yang satu menang dan pihak yang satu kalah. Memang faktanya demikian, tapi ini tidak bisa diredam dan berpotensi menjadi konflik yang dipelihara dan berkepanjangan. Solusi yang tidak bisa diterapkan yang kedua adalah strategi janji. Adalah menjanjikan sesuatu yang sama pada kesempatan atau periode yang berbeda. Strategi ini juga sama berbahayanya dengan strategi yang pertama, sebab memungkinkan gagal dan berhasil masih 50-50. Kemudian solusi ketiga yang tidak bisa diterapkan adalah menggunakan mediator berlatar belakang agama, seperti Kiai atau Ustadz. Strategi ini juga tidak kalah berisiko, karena Kiai atau Ustadz yang terlipat pada proses ini biasanya sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan parahnya banyak kepala desa atau pihak yang berkonflik melakukan solusi ini. Bagaimana dengan di tempat Anda jika ada permasalahan seperti ini? Silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih.